jadi aku bilang awal ya kita nunggu waktu aja kalau memang Allah bawa kembali Allah pasti akan satukan hati-hati yang mereka hati-hati diantara mereka yang memang satu kufu untuk satu perjuangan pada akhirnya saya mungkin lagi mempersiapkan, seorang muslim yang baik adalah mereka yang mempersiapkan kematiannya, mungkin saya lagi mempersiapkan end of my life gitu loh akhir dari hidup saya dan mempersiapkan segala sesuatunya yang tadi saya bilang jangan lagi MCI tentang saya MCI adalah tentang mu'alaf mu'alaf adalah umat yang baru bergabung isinya juga kalian siapapun kalian ya kalian sama-sama memiliki kewajiban dan hak untuk membina mu'alaf dan nantinya kalau saya gak ada juga ya saya berharap ini jadi jadi semacam amal jariah wah kami dan memang planningnya kesana sekarang jadi jangan heran kalau lebih banyak gak ada foto sayanya terutama di instagram ya aku jaga-jaga banget dari 10 postingan kalau bisa gak ada kalau ada juga dari 10 postingan cuma satu foto saya sisanya gak ada foto saya sama sekali semua tentang kalian tadi aja yang saya posting sama Andi siapa lagi tadi masuk belum juga masuk ini ekor tangannya doang ini ini jadi lebih tentang kalian tentang pergerakan saya udah beberapa kali di nasihatin sama saya saya juga kemarin juga sempat di nasihatin awal tahun untuk tidak terlalu nampak di sosial media jadi tahun lalu waktu instagram saya ke tag down juga saya sempat bilang ke mas Andi sempat bilang ke teman-teman di Surabaya saya gak mau bikin sosmed ah udah pengen tenang tapi boyo dipaksa-paksa akhirnya udah bikin saya gak usah di booster-booster seadanya aja karena saya pikir kita bergerak ya pasti ngejarnya ridah awal jangan jadikan itu lip service artinya kita jalanin benar-benar dengan hati kita dan saya di luar sana tetap berjuang saya membesarkan coger untuk membesarkan Molo Center dan kita OTW 900 897 masjid OTW OTW yang 97-nya 897-nya lagi digambar saya udah sempat bilang ke istri saya saya ngejar tahun ini kalau bisa 900 jenis jadi membangun masjid itu semua dari nol kalau enggak ya ada yang renovasi ada yang ngeganti bentuk rupa ada yang ngegambarin aja jadi semua yang bisa kita wakafin dari MCI kita wakafin untuk masjid selalu saya bawa nama MCI MCI-nya doain semua insan yang ada di MCI ke jemaah-jemaah yang ada di masjid yang kita bangun supaya ya saya pikir kalau ada seribu masjid yang nge-doain kalian saya berharap Allah kedengeran doa mereka jadi mungkin saya enggak bisa kasih apa-apa ke kalian ya Allah kasih kalian jalan dari arah-arah yang memang saya juga enggak tahu datangnya dari mana dan Allah cukupkan kalian untuk ngejalanin jawa ini begitu ya kenapa kita juga enggak bikin badan apa zakat sendiri atau sedekah sendiri amil pengumpul barang lah apalah namanya enggak kita enggak butuh itu sih saya pikir kita tetap komitmen untuk dakwah kita bekerja kita cari uang di luar kita hidupkan dakwah jangan sampai kita hidup dari dakwah ya kurang lebih seperti itu dayanya saya bukan daya saya tapi itu saya contoh dari Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf mencontoh dari siapa? dari Usman Usman mencontoh dari siapa? dari Rasulullah SAW ya kita mencontoh ke beliau Rasulullah SAW tidak pernah mengemis untuk berdakwah ya beliau berdagang untuk menghidupkan dakwahnya itu yang kita jalanin sekarang jangan sampai kita jadi orang-orang yang hianat terhadap beliau Rasulullah SAW tanpa kita pahami kapan kita berkhianatnya dan kita berkhianat untuk tujuan apa jangan-jangan sampai itu aja sih yang bisa saya pesankan jadi nanti kalau saya udah gak ada saya melanjutkan tetap jalankan dakwah ini karena kita semua bekerja untuk Allah satu bosan ya saya masih tetap mengejainnya mengejain masjid-masjid pipa-pipa air kita berperang di perang yang sama cuman medan yang berbeda kalian menyerang dari gunung timur mungkin saya menyerang dari gunung yang selatan ada yang datang dari utara ada yang datang dari barat kita kita berperang di satu pertempuran yang sama di medan yang berbeda Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum